Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan dapur kiwi hari ini kita akan masak kolak pisang versus kacang ijo jadi kolaknya aku campur dengan kacang ijo yang pastinya akan cucak melek dan seperti biasanya sebelum kita mulai saya akan perkenalkan bahan-bahannya apa aja ya ini dia bahan-bahannya yang pertama itu pastinya pisang yang sudah diiris tipis sama kacang hijau yang sudah aku rendam semalaman ini kacang hijaunya udah gede-gede karena dia udah aku rendam semalaman jadi dia kelihatan banyak padahal sedikit ini ada santan ecek santan apa sih santan cair santan yang udah aku cairin banget sama santan kental ya ini santan kentalnya kalau ini santannya yang ecer dan cair ya nggak terlalu kental sama ada gula merah atau gula aren yang nantinya akan saya didihkan ya pertama-tama kita panaskan santan cairnya yang tadi ini fungsinya kita gunakan untuk mendidihkan gula aren atau gula merah tadi ya untuk mencairkan gula merah yang batu seperti ini kita akan cairkan supaya kotoran-kotoran yang ada di gula aren itu bisa kita tapis kita nyalain kompornya jadi kita akan cairkan gula merahnya di kompor yang sebelahnya kita pakai buat masak kacang hijau pakai santan yang cair santan yang nggak terlalu kental ini kita harus masak lebih dulu kacang hijaunya supaya matangnya enak dan pisangnya itu nggak boleh dimasukin barangan sama kacang hijau soalnya kan pisangnya kan udah masak takutnya pisangnya bakal hancur jadi pertama-tama kita harus masak kacang hijaunya dulu pakai santan yang cair nanti setelah dia matang kita campur gula merah lalu kita beri santan yang kental lalu kita kasih daun pandan biar wanginya enak kita kasih daun pandan sama kita beri sedikit garam kita kasih sedikit garam setengah sendok teh mungkin ini kita tutup dan kita kembali ke dan kita kembali ke gula merahnya yang kita didihkan ini untuk menapis apa sih kotoran-kotoran yang ada di gula merah itu sendiri seperti itu sudah lalu setelah kacang hijaunya matang jangan lupa kita masukin pisangnya ya masukin pisangnya seperti ini kita matangkan pisangnya dulu lalu setelah kacang dan pisangnya udah agak sedikit matang ini pisangnya udah agak sedikit matang kita tambahin santan yang kental setelah ini kita aduk 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 lagi kita tutup lagi kita tutup lagi oke oke lalu kita kasih gula merahnya atau gula aren yang sudah kita cairkan tadi yang sudah kita didihkan tadi seperti ini terus tuang-tuang manja oke jadi inilah kotoran-kotoran yang ada di gula aren kalau kita nggak apa sih nggak didihkan terlebih dahulu nih kotorannya banyak banget aduk 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 seperti ini dan kolak pisang persus kacang hijaunya udah hampir jadi oke jadinya kotoran-kotoran pisang persus kacang hijau kacang hijau kolak pisang persus kacang hijau di sisi sangat enak banget kolak hijau versus kacang kolak pisang versus kacang hijau ala dapur qr di sirs dien di sirs di sisi di sisi di erak di Sub indo by broth3rmax